Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung Kopi Kripto Tarakan Vision Ethics Oke teman-teman hari ini kita akan berbicara tentang peraturan perundang-undangan tentang dunia kripto dan dampaknya bagi PIN Network yang ada di Indonesia teman-teman kita tahu bahwa semua aset kripto yang berada di Indonesia ini harus terdaftar dalam daftar BABT teman-teman ini kalau kita lihat ada sebuah berita ini sebenarnya berita tanggal 19 Juni tetapi sangat penting untuk kita bahas karena akan berdampak secara langsung terhadap keberadaan komunitas PIN Network yang ada di Indonesia teman-teman kalau kita melihat teman-teman ini ada daftar 501 aset kripto legal yang diakui di Indonesia jadi kita tahu bahwa dunia kripto ini telah mengubah lanskap keuangan kemudian menyajikan peluang investasi, keuangan terdesentralisasi dan transaksi tanpa batas teman-teman namun bersamaan dengan adanya inovasi ini datang pula tantangan dan potensi resiko bagi para konsumen untuk mengatasi masalah ini teman-teman otoritas regulasi seperti BABT ini telah menyusun daftar 501 aset kripto legal yang menjamin perlindungan bagi konsumen dan mendorong transparansi dalam industri kripto teman-teman jadi dalam video kali ini kita akan berbicara tentang pentingnya sebuah proyek kripto terdaftar dalam daftar aset yang disetujui oleh BABT dan bagaimana keuntungannya bagi para pengguna teman-teman dan kita juga akan menganalisis langkah-langkah yang harus diambil oleh PIN Network sebuah proyek kripto terkemuka untuk menjadi bagian dari daftar bergensi ini teman-teman sehingga kalau kita masuk dalam daftar bergensi ini itu akan secara otomatis meningkatkan kredibilitas dari PIN Network dan memupuk kepercayaan di konsumen terutama komunitas dan masyarakat kripto yang ada di Indonesia teman-teman BABT adalah singkatan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia ini adalah sebuah lembaga pengawas yang bertanggung jawab atas pengawasan perdagangan berjangka komoditas dan kripto di Indonesia teman-teman jadi lembaga ini berkomitmen untuk melindungi kepentingan konsumen dan memastikan integritas pasar finansial kemudian yang muncul pertanyaan teman-teman mengapa daftar 501 aset kripto legal dari BAPT ini ini sangat penting teman-teman jadi kita tahu bahwa terdaftar 501 aset kripto legal dari BAPT ini memiliki sejumlah manfaat penting yang pertama bahwa daftar ini menunjukkan bahwa aset kripto itu telah melalui proses evaluasi yang ketat oleh otoritas regulasi sehingga hal ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen karena mereka tahu bahwa aset tersebut telah memenuhi standar keamanan dan kepatuhan yang ditetapkan oleh BAPT teman-teman selain itu teman-teman daftar ini juga memastikan bahwa aset-aset kripto yang terdaftar itu mematuhi peraturan anti pencucian uang atau money laundry dan penanggulangan pendanaan terorisme atau kontra terorisme teman-teman karena ini adalah langkah yang penting dalam memerangi kegiatan ilegal dan menjaga kebersihan pasar kripto dari praktek-praktek yang ilegal teman-teman dampak positif bagi pengguna dan ekosistem kripto teman-teman jadi terdaftar dalam daftar BAPT ini akan memberikan kepastian hukum bagi pengguna aset kripto para pengguna akan merasa lebih aman karena tahu bahwa aset yang mereka gunakan telah mendapatkan pengakuan resmi dari otoritas regulasi dan mereka dilindungi oleh hukum jika terjadi sengketa atau masalah lainnya teman-teman selain itu juga kehadiran daftar 501 aset kripto legal ini juga akan meningkatkan penerimaan kripto secara luas di masyarakat teman-teman banyak orang yang masih ragu dengan kripto karena ketidaktahuan atau karena adanya persepsi negatif jadi dengan adanya daftar ini teman-teman persepsi-persepsi negatif yang ada di masyarakat itu dapat berkurang karena masyarakat akan melihat kripto sebagai aset yang sah dan diakui oleh pemerintah Indonesia teman-teman sekarang pertanyaannya teman-teman bagaimana PANetwork itu bisa mendapatkan tempat di daftar BAPT karena kita tahu bahwa sampai hari ini PANetwork belum terdaftar di BAPT kemudian juga masih dalam tahapan mainnya tertutup jadi sebagai salah satu proyek ambisius proyek kripto yang ambisius PANetwork harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memenuhi persyaratan BAPT jadi ada beberapa langkah teman-teman yang dapat dilakukan oleh core team dari PANetwork untuk mendapatkan tempat di daftar 501 aset kripto legal yang ada di Indonesia teman-teman langkah yang pertama teman-teman PANetwork harus menunjukkan transparansi penuh dalam operasionalnya jadi mereka harus menjaga keamanan platform mereka dengan ketat termasuk perlindungan terhadap serangan cyber dan ancaman keamanan lainnya teman-teman kemudian juga PANetwork harus mengikuti pedoman anti pencucian uang atau money laundry dan penanggulangan pendanaan terorisme atau kontra terorisme yang ditetapkan oleh BAPT teman-teman jadi mereka harus mengimplementasikan sistem yang efektif untuk memantau transaksi dan mencegah penggunaan platform mereka untuk tujuan ilegal kemudian juga apabila PANetwork ingin berada di dalam daftar legal kripto yang ada di Indonesia secara otomatis PANetwork harus bekerja sama dengan BAPT dan mengikuti proses evaluasi yang ditetapkan teman-teman mereka harus siap untuk memberikan informasi yang diperlukan dan menjalani audit jika diperlukan dan juga yang paling penting teman-teman PANetwork juga harus memberikan edukasi kepada pengguna mereka tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dan tindakan yang dapat diambil untuk memastikan keamanan dan kepatuhan dalam penggunaan kripto teman-teman kemudian langkah berikutnya yang harus dilakukan oleh PANetwork agar bisa masuk di dalam daftar kripto legal yang ada di Indonesia itu adalah PANetwork dapat memperkuat posisinya dengan berkolaborasi dengan komunitas kripto lokal yang ada di Indonesia karena dengan mendapatkan dukungan dari komunitas PANetwork dapat menunjukkan komitmennya untuk beroperasi secara sah dan bertanggung jawab teman-teman jadi demikian teman-teman update informasi ini tentang adanya rilis 501 aset kripto dan kita tahu bahwa PANetwork sampai hari ini belum open mynet dan belum terdaftar dalam aset kripto yang legal beroperasi di Indonesia teman-teman sehingga diperlukan langkah-langkah dari core team untuk melakukan hal-hal yang diperlukan agar segera bisa masuk ke dalam daftar 501 token aset kripto legal yang dikeluarkan oleh BAPFT demikian update informasi ini semoga menambah literasi dan wawasan bagi kita semua sekian dari saya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb